Pada zaman Herodes, Raja Yudhya adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abiyah. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam baik suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan roh kudus. Mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan ala mereka dan ia akan berjalan mendahuli Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya? Jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu, orang banyak menantinantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam baik suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam baik suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth, istrinya, mengandung dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Johannes Pembaptis menjadi bagian dari rencana Allah dalam mempersiapkan kedatangan penyelamat ke dunia. Johannes Pembaptis itu dipilih Allah untuk dilahirkan dari keluarga yang hidup rohaninya tertata dengan baik. Keluarga yang taat kepada Allah. Ya, mari kita lihat kondisi keluarga yang dipilih Allah ini. Keluarga ini terdiri dari seorang suami yang bernama Zakaria. Seorang imam bangsa Israel. Istrinya adalah Elisabeth. Seorang keturunan imam Harun, kakaknya Musa. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat ideal secara rohani, dihormati dan terpandang. Akan tetapi, kondisi itu tidak membuat keluarga ini terlepas dari pergumulan dan permasalahan. Hingga usia lanjut keluarga ini belum dikaruniai anak. Elisabeth itu mandul. Pergumulan ini tentu sangat berat bagi keduanya, terlebih dengan budaya zaman itu. Bahwa mandul identik dengan tidak diberkati Tuhan. Lebih parah lagi, karena tidak diberkati Tuhan dianggap karena akibat dari banyak dosa yang telah dilakukan. Mungkin pada waktu itu orang sungkan bahwa memperkatai keluarga ini. Karena keluarga ini adalah keluarga terpandang, bahkan terpandang secara rohani. Tetapi, secara kasak kusuk, tentu orang sering membicarakannya. Orang tentu berkata, oh betapa kasihannya hidup Sakarya dan Elisabeth. Oh dosa apa yang mereka perbuat, sehingga Tuhan membuat mereka seperti itu. Hal ini tentu merupakan tekanan psikologis berat bagi mereka. Terutama bagi Elisabeth. Sudah begitu lama mereka lalui dalam kondisi tertekan tersebut. Sehingga iman mereka pun akhirnya rapuh dan goyah. Iman yang setelah meminta sekian lama kepada Allah untuk mendapatkan anak. Akan tetapi tidak diberi juga. Iman yang akhirnya berkesimpulan, oh Tuhan memang tidak memberikan anak kepada kami. Bahkan ketika Gabriel, malaikat Allah sendiri yang mengatakannya kepada Sakarya bahwa Allah telah menetapkan dia akan mencapatkan seorang anak laki-laki dan dinamai Johanes. Sakarya tetap tidak percaya. Sakarya memang sadar bahwa yang di depannya itu adalah utusan Allah. Tetapi, imannya sudah rapuh dan goyah. Dan itu bahkan mampu mengalahkan akal sehatnya. Dan membuat dia tidak yakin akan sabda dari Tuhan itu. Padahal, dia seorang imam. Beristirikan seorang dari keluarga imam yang setiap hari menjalankan tugas rohani. Berita indah ini justru membuat Sakarya bimbang. Karena fakta bahwa dia dan istrinya sudah tua. Mana mungkin lagi mereka memperoleh anak. Maka Sakarya pun harus membayar harga untuk ketidakpercayaannya pada perkataan malaikat. Ia tidak percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia lupa akan apa yang Tuhan pernah lakukan terhadap Abraham dan Sarah pada masa tua mereka. Akibatnya, Sakarya menjadi bisu. Namun ketidakpercayaan Sakarya itu tidak membuat Allah menarik perkataannya. Dan benarlah, beberapa waktu kemudian Elizabeth pun mengandung. Tuhan memberikan anak itu bagi Sakarya dan Elizabeth bukan semata-mata agar mereka bersuka cita. Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar dari impian mereka. Anak dalam kandungan Elizabeth akan dibakai Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus, Sang Mesias. Seperti pengalaman Sakarya dan Elizabeth, mungkin kita juga mempunyai suatu harapan tertentu. Yang kita dambah-dambahkan pertahun-tahun. Harapan apa? Macam-macam. Bukan hanya supaya punya anak, tetapi juga harapan-harapan lain. Rasanya harapan kita itu telah terkubur dalam-dalam. Sudah sekian lama tidak terkabul. Kita sudah capek menunggu dan itu membuat kita semakin ragu. Apakah Allah peduliakan keadaan kita? Di masa Advent ini, kita diajak Tuhan untuk belajar tentang arti pengharapan, iman, dan kasih kepadanya. Tanpa terpengaruh oleh situasi yang menyesakkan. Mampukah kita menjalani kehidupan dengan ucapan syukur dan terus menunjukkan kesetiaan kita untuk melayani Tuhan? Sekalipun apa yang kita harapkan, belum atau tidak dikabulkannya. Tuhan bekerja menurut waktunya. Waktu Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka dia mampu menyatakan rencana Allah yang besar itu jauh dari apa yang bisa kita pikirkan. Mari kita belajar hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan dan dalam segala situasi. Meski seolah tidak ada pertolongan dan tidak ada hal yang baik, namun kita akan tetap setia melayani Tuhan. Kehagungan cinta Allah mengatasi segala ketidakmungkinan. Dan waktu Tuhan akan datang tepat pada saat yang dikehendakinya.